Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah anak-anak hari ini kita belajar tema 3 Benda di sekitarku Subtema 1 Aneka benda di sekitarku Pembelajaran kedua Nah coba kalian amati benda-benda berikut ini Ada lemari, kursi, meja, rak buku, dan pensil Nah benda-benda tersebut merupakan benda yang terbuat dari kayu Kayu dimanfaatkan manusia untuk berbagai keperluan Mulai dari memasak, membuat perabot Seperti meja kursi, bahan bangunan, pintu jendela, rangka atap, bahan kertas, dan banyak lagi Banyak orang menggunakan kayu Karena kayu mudah diperoleh dan mudah dibentuk Biasanya kayu akan dikeringkan untuk menghindari jamur dan serangga yang dapat menyerang kayu Selain itu, perabot kayu Selain itu, perabot kayu juga akan dipenis atau dicat Supaya bisa tahan lama Kelebihan dari kayu adalah mudah dibentuk Kualitas kayu mudah dilihat Dan kayu lebih tahan dari berbagai tekanan Sedangkan kelemahan kayu adalah mudah terbakar dan mudah rusak jika terkena air Apakah kalian tahu bahwa pensil yang kalian gunakan untuk menulis juga terbuat dari bahan kayu Selanjutnya, simaklah cerita berikut ini Desa tempat tinggal Siti dan teman-teman mempunyai hutan Di dalam hutan tersebut, terdapat berbagai jenis pohon Fungsi hutan antara lain, untuk menyerap air hujan Hutan menyimpan air hujan tersebut dalam jumlah yang banyak Namun, ketika hutan dikunduli, membuat aliran air terganggu Hal ini menyebabkan air mengenang Akhirnya, terjadi banjir yang mengalir ke pemukiman penduduk Kebutuhan benda dari kayu yang terus meningkat Mengakibatkan kebutuhan akan bahan kayu terus meningkat Setiap tahun, banyak pohon yang ditebang untuk mendapatkan kayu Terkadang, ada sekelompok orang yang menebang pohon tanpa izin Kegiatan ini disebut penebangan liar Semakin lama, jumlah pohon di hutan semakin berkurang Musyawara untuk mencari keputusan bersama Dalam hidup bersama di keluarga, di sekolah, dan di masyarakat Sering terjadi perbedaan pendapat Antara satu orang dengan orang lainnya Untuk menyelesaikan perbedaan pendapat Sebaiknya dengan cara demokratis Contoh dari sikap demokratis adalah musyawara Musyawara adalah upaya bersama untuk menyelesaikan permasalahan dalam masyarakat Musyawara dilakukan untuk memperoleh kesepakatan bersama Dalam demokrasi Pancasila di Indonesia Penentuan hasil dilakukan dengan cara musyawara mufakat Mufakat adalah pendapat atau keputusan yang disetujui oleh semua pihak Sehingga pengertian musyawara untuk mufakat adalah suatu proses Yang dilakukan untuk memperoleh keputusan yang disetujui oleh semua pihak Musyawara sesuai dengan pengamalan Pancasila sila keempat Sila dilambangkan dengan kepala banteng Keputusan yang sudah disepakati harus dilaksanakan oleh seluruh peserta musyawara Dengan penuh tanggung jawab dan hati yang lapang Ada pun manfaat dari musyawara adalah Yang pertama dapat mempererat persaudaraan Yang kedua memecahkan masalah secara bersama Yang ketiga menghindari pertengkaran Dan yang keempat menumbuhkan kerjasama Sikap-sikap yang harus kita lakukan ketika melakukan musyawara yaitu Yang pertama mau menerima kekalahan Kemudian yang kedua menerima hasil musyawara Yang ketiga mampu mengendalikan diri Yang keempat sopan saat mengikuti musyawara Yang kelima menghargai pendapat orang lain Dan yang keenam melaksanakan hasil keputusan bersama Aturan-aturan yang harus kita taati dalam musyawara Yang pertama semua orang berhak menyampaikan pendapatnya Yang kedua tidak boleh memaksakan kehendak Yang ketiga jangan memotong pembicaraan orang lain Dan yang keempat setiap orang Setiap pendapat harus dihargai Dan yang kelima memberikan kesempatan kepada orang lain Untuk menyampaikan pendapatnya Musyawara dapat dilakukan di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat Contoh musyawara di rumah adalah Menentukan tempat tujuan rekreasi keluarga Atau pembagian tugas membersihkan rumah Contoh musyawara di sekolah yaitu Memilih ketua kelas, membagi tugas piket, dan merencanakan kunjungan pada teman yang sakit Sedangkan contoh musyawara di masyarakat adalah Pemilihan ketua RT, menentukan hari kerja bakti, dan memilih ketua RB Tugas yang harus kalian kerjakan adalah Ada dua tugas BKN Yang pertama, apa yang dimaksud dengan penebangan liar Dan yang kedua, apa kedampak dari penebangan liar Yang ketiga, siapa saja yang wajib menjaga kelestarian hutan Yang keempat, sebutkan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk melestarikan hutan Dan yang kelima, apa sanksi yang diberikan kepada pelaku penebangan liar Tugas BKN yang kedua adalah Yang pertama, mengapa kita perlu melakukan musyawarah mufakat Yang kedua, mengapa kita tidak boleh memaksakan kehendak Dan yang ketiga, bagaimanakah sikap yang baik saat orang lain mengamukakan pendapat Keempat, bagaimana cara menanggapi pendapat orang lain yang tidak kita setujui Dan yang kelima, bagaimanakah seharusnya keputusan yang diambil dalam suatu musyawarah Kerjakan tugas kalian pada buku lembar kerja siswa kalian ya Demikian pembelajaran hari ini Semoga materi yang kudus sampaikan dapat kalian pahami Dan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat Sekian dari Budiah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh